selamat menikmati langsung menuju ke sasaran pemiksa melakukan penangkapan sebuah kasus nanti kita akan lihat kasus apa yang akan segera diungkap oleh Polsek Ciracas di sini ada motor ada seorang pria di dalam dan langsung digrebek ya oleh petugas terduga pelaku berkilah ya pemiksa ya ini petugas berusaha untuk mencari barang yang diduga dalam pelaku nih sepertinya pemiksa dalam melakukan kejahatannya nah jadi ada dua pria dan itu di ini petugas oh masih ada lagi ya pemiksa ada sebuah tablet disana baik ini motor juga ditanya nih motor juga dilakukan atau digunakan oleh si pelaku ya dalam melakukan aksi kejahatannya kira-kira apakah benar ini kamu Ibu Rahim siapa namamu bukan pak siapa Denny kamu Agus bukan pak siapa Agung pak Agus Agung Agung pak oh benar ya pak ini bagaimana pak kronologis kejadian ini tersangka kasus tindakan pencurian begitu benar betul bagaimana awalnya pak kronologis Allah mendapat laporan dari masyarakat begitu mendapatkan laporan dari masyarakat tentang orang yang patut diduga dalam pencurian dengan keterasan oke nah tadi barang buktinya apa pak bisa disebut ya untuk barang bukti satu buah celurit celurit sementara satu buah celurit satu unit kendaraan bermotor milik tersangka namun untuk kelengkapannya masih kita dalami oh akan didalami selanjutnya ya dan biasanya ini tersangka beraksi di mana nih berdasarkan laporan si korban itu pak ya untuk tersangka belum kita dalami sejauh mana dia atau TKP mana dia pernah melakukan sementara untuk sementara pelaku melakukan aksi kejahatannya di TKP di flyover flyover ya dan ini pemain baru atau udah sering nih pak kalau untuk itu masih kita dalami masih didalami lagi ya pak mungkin ada himbawan untuk masyarakat nih pak yang sering beraktifitas di sekitar wilayah itu baik kalau untuk masyarakat ya kita menghimbau kepada segenap warga segenap masyarakat ya untuk jam-jam tertentu saya kira perlu diwaspadai perlu dihindari ya hal-hal yang nanti akan membuat merugikan diri sendiri tentunya untuk jam-jam rawan ya ini kalau sudah didalami pelaku ini dua orang ini bisa terancam atau terjerat pasal berapa nih pak ini sesuai dengan perlakuannya sementara tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus lain sementara kita persangkakan pasalnya 365 KHWP dengan ancaman 9 dengan ancaman 9 tahun cukup lama ya apalagi ini masih tergolong muda baik itu dia pemirsa tadi penjelasan dari Pak Hanit dan untuk sementara kita kembali dulu ke studio ini adalah pengungkapan atau penangkapan kasus dari kasus pejurian dengan kekerasan dari wilayah Cirajas, Jakarta Timur silahkan teman-teman kita kembali kepada anda semua selamat menikmati